Halo, aku adalah Thomas Edison, orang yang menemukan lampu pijar. Aku juga seorang pengusaha yang sangat terkenal di Amerika. Tutorial edit foto bisa berbicara. Oke, jadi pertama disini kalian bisa buka Google. Lalu kalian ketikin aja Pidnotch AI. Disini kalian bisa pilih yang Free Talking Avatar Creator. Kemudian kalian klik upload. Klik X. Lalu masukin foto dari galeri kalian. Tunggu prosesnya. Nah, kalau fotonya udah terupload, langsung aja kalian bikin kata-katanya ya, atau scriptnya. Jadi kalian bisa siapin dulu scriptnya, kalau udah kalian bisa salin terus copy ke sini. Kemudian kalian bisa pilih untuk suaranya. Nah, jadi diselaikan dengan gendernya ya. Kalian klik aja disini. Terus kalian bisa pilih aja suaranya. Contoh karena cowok aku bakal pake yang Jacob. Nah, kalau udah langsung aja klik generate video. Disini kita lalu sign up dulu. Jadi klik sign up. Disini kalian bisa klik Google. Terus kalian bisa masuk pake email kalian. Nah, kalau udah masuk, nanti bakalan diproses ya. Jadi kalian tunggu prosesnya. Kalau udah, nanti bakalan kayak gini. Kalian tinggal klik aja titik 3, lalu klik save. Dan otomatis nanti videonya akan terdownload. Dan ini dia hasil dari video yang sudah terdownload ya. Jadi videonya itu masih ada logat Inggrisnya gitu ya. Kalau kalian mau videonya itu lebih Indonesia gitu. Jadi kalian bisa edit aja di CapCut. Kalian buka CapCut. Terus klik proyek baru. Kalian bisa pilih video yang barusan kita download. Terus kalian klik tambah. Kalian bisa langsung copy aja disini untuk skripnya. Klik centang. Klik teks ke suara. Klik bahasa Indonesia. Dan pilih suaranya putra atau dharma ya disini kalau cowok. Nah kalau udah, kalian bisa klik centang. Dan jangan lupa untuk tulisannya kalian bisa hapus. Terus kalian bisa play aja. Kalau suaranya tuh dirasa kurang pas, kalian bisa edit-edit aja ya. Kalian bisa potong-potong suaranya. Terus kalian geser-geser aja sampai pas ke videonya. Dan kalau udah, kalian bisa langsung simpan dengan cara klik panah atas. Klik selesai dan otomatis akan tersimpan ke galeri kalian.